Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku Sebastian Teti. Dan aku Alia. Gimana kabarnya viewers setia Daily Lifestyle? Semoga senang dan juga sehat. Apalagi ngeliat Daily Lifestyle ada episode baru tambah senang dan sehat, iya kan? Bener dong, dan bukan Daily Lifestyle namanya kalau nggak bawa informasi yang seru nih. That's right. Nah, untuk berita yang pertama, kira-kira kita punya apa ya Al? Nah, kalau kemarin kita udah bahas tentang berbagai informasi dari Lifestyle dan Fashion, sekarang ada yang agak beda nih. Sekarang ada informasi lain yang nggak akan menarik, dan harusnya kita udah bocorin dari tadi nggak sih? Tapi sengaja aja nih, biar pada kepo. Ya, jangan dibocorin dulu. Gimana kalau misalnya kali ini kita langsung kasih surprise aja, dengan langsung memberikan informasinya ke kalian nih viewers. yaudah deh, kita simak sama-sama beritanya berikut ini. Viewers rumah produksi kebanggaan MNC Media, Vision Pictures, seakan tak puas berhenti berkarya. Setelah beberapa kali sukses merilis series dengan berbagai tema dan genre, di pertengahan tahun 2022, OTT milik MNC Media, Vision Plus akan menayangkan original series yang berjudul Angel, yang bekerja sama dengan EVOS eSport dengan alur cerita bertemakan eSport. Tanggapan saya untuk series Angel, ya semoga series ini bisa disukai di kalangan anak-anak masyarakat, anak muda, millennial dan gen Z, mau itu di dunia eSports atau di luar dunia eSports. Karena ini mungkin meng-highlight konten di dunia gaming dan eSports, tapi saya rasa ceritanya sendiri kan mengenai perjuangan gitu. Jadi ya semoga bisa tap into the general audience lebih baik lagi. Khususnya untuk Angel ini kan kita bicara tentang tokoh anak muda ya, seorang anak muda, perempuan, yang memang dia berjuang sampai akhirnya dia bisa menjadi salah satu brand ambassador buat EVOS, salah satu eSport yang besar gitu. Kalau kita melihat zaman sekarang eSport itu kan menjadi hal yang sangat diminati juga oleh anak-anak muda sekarang. Cuma mungkin banyak yang belum tahu bahwa eSport ini sesuatu yang bisa menjadi jenjang karir yang serius gitu kan. Bukan sekedar akhirnya it's just a gamers buat selesuan doang, tapi ternyata bisa menghasilkan sebuah prestasi. Sebagai informasi saja, nyatanya ini bukan kali pertama bagi Vision Pictures untuk menayangkan original series bergenre eSport. Ini memang serial yang kedua di Vision Class yang memang highlight konten eSports kan. Yang pertama memang ada tim satu lagi, sekarang tim EVOS gitu. Yang pertama lebih komedi, sekarang yang lebih drama gitu. Kenapa menarik memang ini adalah salah satu apa ya, bisa dibilang bukan hot topic sih, tapi memang adalah salah satu tema yang cukup penting di antara anak-anak muda di zaman sekarang gitu. Karena gaming adalah salah satu profesi yang cukup besar gitu dan penghasilannya cukup besar juga untuk para anak muda yang mungkin tidak, gak tahu ya, bisa mau masuk ke YouTube, bisa masuk ke sosmed gitu. Dan sekarang bisa masuk ke gaming juga sebagai wadah untuk mereka, ya mungkin berkarir atau mungkin mencari teman, atau mungkin hanya sekedar hiburan, tapi it's an important part of our daily life. Kalau untuk series Angel, pesan moralnya ya mungkin ada banyak sih, karena memang kita temanya bukan hanya dalam eSports dan dunianya Angel, dan perjalanannya dia, tapi juga relasi dia antara keluarga sama temanan dia juga gitu ya. Tapi yang main mungkin lebih ke perjuangan yang Angel sendiri, jangan mantang menyerah, terus berkarya ya, karena dia juga mulai dari vlogging, tapi dengan sekian waktu dan effort gitu, dia akhirnya menjadi seorang BA dan BA perempuan pertama di Indonesia untuk EVOS. Jadi itu salah satu tema yang kita angkat di sini. Gen Z atau para generasi kekinian tetap menjadi target utama yang dibidik oleh original series yang alur ceritanya based on true story ini. Untuk itu, hingga saat ini, Vision Pictures selalu beruspaya untuk bisa menghadirkan tontonan yang memang related dengan kehidupan para anak muda saat ini. Saya harap kalau memang bakal berjalan terus di kerjasamanya, karena memang kita berdua punya visi yang cukup sama untuk produksi konten, karena EVOS ini selain mereka adalah eSports team, mereka juga adalah entertainment eSports team, jadi mereka ada cabang entertainmentnya, jadi mereka ada produksinya juga. Dan di production armnya mereka, mereka ingin mencoba memproduksi konten mengenai eSports yang lebih lokal gitu ya, dan visinya ya memang untuk mengangkat something yang lokal dan dekat dengan masyarakat Indonesia. Menurut aku banyak sekali ya, ini kan salah satu, memang kita melihat eSports itu salah satu potensi yang cukup besar. Kalau kita mengacu pada, kita lihat viewersnya Vision Plus itu juga banyak anak muda. Anak muda zaman sekarang itu kan sangat kreatif ya, banyak sekali hal-hal yang dieksplor sama mereka. Makanya di Vision Plus kita juga cukup mengikuti lah, apa sih yang terjadi di saat ini gitu, terhadap anak-anak muda itu sendiri. Bagaimana nih kita bisa menjadi saluran buat mereka, untuk akhirnya mereka bisa punya apa ya, sebuah tontonan yang akhirnya bisa jadi kayak semangat, inspirasi. Mau itu bicara tentang dunia pendidikan kek, mau dunia apa, misalnya kita bicara olahraga bukan cuma eSports ya, misalnya ada bola, atletik, atau badminton yang memang luar biasa di Indonesia. Bahkan kita lihat kan, waktu itu ada kejuaran badminton yang ada, siapa namanya, Balkis kalau nggak salah ya, yang muda gitu, Bilkis sorry, yang dia bisa mengalahkan nomor satu, itu kan juga inspirasi, itu bisa jadi bagian dari sebuah cerita yang kita bisa muncul. Seperti telah diinformasikan sebelumnya, kalau series ini terinspirasi dari kisah nyata. Dan demi menghidupkan jalan cerita, ada beberapa cast yang dipilih, diantaranya Anastasia Angelica berperan sebagai Angel, dan aktris Olga Lydia yang memerankan sosok orang tua dari Angel. Kalau misalnya kenapa akhirnya kita pilih Angel, karena memang dari awal itu, ya she's part of the family sih, dia dia salah satu yang memang dari awal banget, bersama Ivo sampai sekarang gitu loh, dan kita pengen meng-highlight, dan kita juga tahu, karena saya juga sama dia udah kayak adik sendiri ya, jadi kayak udah 4 tahun, 5 tahun gitu, memang banyak hal-hal yang sangat-sangat menarik gitu loh, dan kita pengen ungkapin, dan dia pun juga pengen mengeksplore dan tantang sendiri, untuk coba berperan di sini gitu loh, dan mudah-mudahan kita juga bisa bantu, dan nge-push dia itu, terus menerus di misalnya di dunia, atau di passion-passion manapun yang dia suka sih. Jadi sebenarnya karakter Angel itu memang gak dibuat terlalu jauh sama karakter asli aku, cuman kalau misalnya yang menjadi pembedaannya adalah, kalau misalnya di karakter itu, aku lebih keras kepala sih, aku ngerasa pas mainannya kerasa itu, terus aku lebih menghalalkan segala cara, untuk ngedapetin apa yang aku mau gitu, terus kalau udah maunya, udah mau satu, udah satu gitu, dan di sini ya tentang pencarian jati diri, yang tadi udah dijelasin juga tentang proses pendewasaan. Terus kekeh gitu, yakin kalau kuliah itu belum tentu bikin sukses. Dari situlah mulai mencari pekerjaan-pekerjaan, sampai akhirnya dapatlah kerjaan sebagai SPG. Nah sambil kerja, terus pas lagi jaga, ketemu dengan dari PAPI Vos, dan akhirnya jadi BAA Vos. Cuman waktu jadi BAA Vos sendiri pun ada tantangannya lagi, yaitu aku kena seksual harassment, karena kita tahu sendiri, dunia esports itu didominasi sama pria ya, jadi itu salah satu tantangannya. Saya karakter sebagai ibunya Angel, yang sebetulnya bukan orang tua tunggal, tapi suami saya banyak di luar kota, di dalam cerita ini, sehingga saya harus membesarkan Angel, bisa dibilang membesarkan sendiri gitu ya, karena ayahnya hanya bisa ditelepon, 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 itu pertama. Kemudian kedua, dia adalah seorang ibu yang tentunya sangat sayang pada anaknya, tapi juga harus bekerja, sehingga tidak bisa 100% ada di rumah, dan dia punya trauma-trauma masa lalunya sendiri yang dia pendam sebetulnya. Bagaimana dia bisa punya memori tentang hal-hal yang dia alami, dan dia bisa keluarkan di depan layar, itu juga suatu kahlian yang luar biasa gitu, jadi bakat yang luar biasa dari Angel. Ini adalah kali pertama Angel dan Olga Lidia harus beradu akting, meski menjadi pengalaman perdana, namun keduanya tetap mengupayakan yang terbaik. Oke, tantangannya itu, aku dari awal akting itu, aku udah wanti-wanti ke teman-teman dari Vision Plus, aku bilang, aku gak bisa nangis, sedangkan di seri sini itu tuh bener-bener harus, kan drama ya, jadi emosinya harus dapet, dan semua itu gak boleh dibuat-buat, itu sih tantangan terbesarnya dalam beraktingnya sendiri. Aku kalau gak salah hampir sebulan, cuma efektifnya itu seminggu-dua mingguan lah, itu bener-bener aku setiap hari ada acting coach-nya buat belajar. Lebih ke minder sih, karena kan mereka senior semua ya, terus jadi kadang tuh suka ngomong, Kak gimana acting aku, aku kurang apa, dan aku baru pertama kali ngerti caranya bedah skrip, ngerti caranya memperdalami peran dan lain-lain, itu aku semua tanya sih ke mereka. Lebih susahnya itu bedah skrip, aku harus tau motivasinya apa, kenapa aku berbuat demikian, itu tuh harus aku tau detail semuanya, kenapa. Jangan lupa buat nonton Angel series, cuma di Vision Plus, langsung aja download di Play Store, maupun di App Store. Jangan lupa saksikan Angel, hanya di Vision Plus. Jangan lupa saksikan Angel, Vision Plus Originals eksklusif, hanya di Vision Plus. Gue sebagai Duta Feeder, gue bangga memberikan XP ke teman-teman gue, dan gue bangga membuat orang lain senang waktu main sama gue.